Pebalap legendaris Valentino Rossi kini telah resmi pensiun setelah selama 25 tahun meniti karir di dunia balap motor. Terakhir, Rossi bertanding balapan pada MotoGP Valencia tahun 2021 yang digelar di sirkuit Ricardo Turmo, Spanyol pada Minggu 14 November 2021 malam waktu Indonesia Barat. Lantas, apa saja rencana Rossi setelah pensiun? Dikutip dari Speedweek melalui Kompas.com pada Senin 15 November 2021, pertama Rossi memiliki peluang dengan opsi beralih ke balapan mobil. Niat Rossi tersebut juga sempat dikonfirmasi oleh sang ibu Stefania Palma. Stefania Palma berujar Rossi kemungkinan besar akan fokus untuk mengikuti balapan mobil setelah meninggalkan MotoGP. Dalam hal ini, Rossi sempat mempertimbangkan untuk berperan serta dalam ajang balap mobil bernama DTM di Jerman. Namun, ia mengakui sulit untuk berlaga di ajang DTM karena sudah berlevel tinggi. Terkait hal ini, bos DTM Gerhard Berger menjelaskan dirinya ingin berbicara serius dengan sang pembalap legendaris itu. Pembicaraan ini dilakukan pada akhir musim tahun 2021. Namun, Rossi justru mengaku sudah sering berbicara dengan Gerhard terkait kemungkinan membalap di DTM. Kedari demikian, Rossi juga memiliki opsi untuk ikut di ajang balap mobil selain DTM, yakni GT3. Selain ingin berpindah ke balap mobil, Rossi juga memiliki rencana membangun bahtera rumah tangga. Ia mengaku saat ini adalah waktu yang tepat untuk menjadi seorang ayah. Tak hanya rencana itu, Rossi juga sempat berkeinginan untuk menjadi manajer tim balap. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!